Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wasolatu wassalamu ala Rasulullah La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Saudara-saudaraikum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita ditakjirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai mahluk Allah yang namanya manusia Manusia yang baik bukanlah manusia yang tak pernah salah Manusia yang baik bukanlah manusia yang tidak pernah berdosa Karena hakikatnya tidak ada satupun manusia di atas dunia ini Yang tidak pernah salah dan tidak pernah dosa Oleh karenanya orang yang baik itu adalah orang yang tak kalah salah Tak kalah dia dosa Segera ingat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih ingat Al-Quranul Karim Surah Al-Baqarah Ketika kita punya Al-Quran Kita usahakan dibaca Dan mari kita baca di akhir ayat 222 Surah Al-Baqarah Di sana Allah berfirman Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat Kalau di sini Allah mengatakan mencintai orang-orang yang bertaubat Tentu pada biasanya orang yang dikatakan bertaubat itu Sebelumnya pernah melakukan maksiat Sebelumnya pernah melakukan dosa Dan yakinlah meskipun pendosa Meskipun dia berbuat maksiat Meskipun dia berbuat salah Tak kalah dia mau menyadari kesalahannya dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tergolong makhluk yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh sebab itu jangan pernah dalam hidup ini kita merasa sok suci Dalam hidup ini kita merasa orang-orang yang selalu lurus dalam jalan Allah Sehingga ketika melihat pendosa Ketika melihat orang yang pernah berbuat maksiat Kita seakan-akan membenci bahkan jijik melihatnya Diusahkan tidak boleh seperti itu Karena bisa jadi orang yang kita pandang rendah itu Suatu ketika dia menjadi wali-walinya Allah Kekasih-kekasihnya Allah Tak kalah dia benar-benar mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah sejarah mencatat Betapa Raden Said putra bupati tuban kala itu Menjadi berandal loka jaya Menjadi orang yang berbuat maksiat Karena dia harus mencuri barangnya orang lain Namun di dalam perjalanannya Dia ketemu dengan kancing sunan bonang Karena Allah mentakdirkan dengan ketemu kancing sunan bonang itu Dia bertobat Sebenar-benar tobat Sehingga dia menjadi hamba Allah Yang tidak hanya saja keluar dari kemaksiatannya Tapi menjadi hamba Allah Yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi wali Allah Menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala Sejarah juga mencatat Ada perempuan Bani Israel Dimana dia kerjanya maksiat Kerjanya dia melacur Tiap hari merusak rumah tangganya orang Tiap hari menggoda suaminya orang Tapi di dalam perjalanannya Dia menemukan taubat yang sebenarnya taubat Dan Allah kemudian mengangkatnya mati Dalam keadaan husnul khotema Tidak semua orang yang pendosa Tidak semua orang yang berbuat maksiat Itu jelek di mata Allah Bisa jadi Hari ini dia bermaksiat Besok dia bermaksiat Tapi ketika menjelang akhir hidupnya Dia menjadi kekasih-kekasih Allah Inna allaha yuhibbut tawabina Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang bertawfat Lalu Allah juga mencintai Orang-orang yang membersihkan dirinya Orang-orang yang selalu Mensucikan dirinya Meskipun sebelumnya kotor Lalu dia bersih Meskipun sebelumnya kotor Lalu dia suci Itulah jalan untuk menjadi kekasih Allah Itulah jalan ingin dicintai oleh Allah Dan Allah sekali lagi menyatakan Mencintai orang-orang yang bertaubat Kalau dicintai orang-orang yang bertaubat Tentunya ini kalau diartikan secara luas Mencintai orang-orang yang pendosa Mencintai orang-orang yang berbuat maksiat Namun dia berhenti dari dosanya Berhenti dari maksiatnya Dan Allah juga mencintai orang-orang yang Membersihkan dirinya Sekali lagi meskipun sebelumnya Kotor dan tidak jelas Kiranya ini merenungan dari kita semua Mudah-mudahan kita yang hari ini sudah berjalan Di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala Yang hari ini kita sudah merasa Kita orang yang benar Jangan pernah menghina Orang-orang yang saat ini Masih salah jalannya Akhir kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh